Intro Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi disini kami dari kelompok 4 Yang beranggotakan Saya sendiri mukrisin Dan Saya gendana negra Dan saya Adisa Santiana Putri Saya di Vyokta Piana Nah disini yang pertama Kita akan memperagakan Sebuah game Suatu game Yang namanya itu adalah menyeberangi sungai Jadi peraturannya Disini sudah disediakan kardus Nah jadi satu tim Nanti Akan kita bagi tiga kardus Nah Tiga kardus ini digunakan untuk Sebagai pijakan Sampai ke arah finish yang sudah ditentukan disana Di kardus itu Jadi sistemnya nanti gini Setiap Satu kali Satu kardus itu buat satu pijakan Jadi nanti tim terdiri dari dua orang Satu timnya Jadi setiap Satu kali langkah Satu kali pijakan kardus Nanti kardus yang sudah dilewati Nanti diambil Untuk Ditaruh ke depannya Untuk Sebagai langkah berikutnya Jadi Saya bagikan saja Tiga-tiga ya Untuk scene nya Genta bersama Anita Dan Bayu bersama Devi Semua sudah siap? Siapa? Jadi Hitungan ketiga Mulai ya Satu Dua Tiga Belum ada Belum ada Nama permainannya adalah Terjerat tali Jadi posisi talinya Seperti ini ya Di kamera Nah Posisi talinya seperti ini Nah Yang menang nanti Yang bisa melepaskan Jeratan tali ini Baik Sudah paham semuanya? Paham mbak Oke jadi Kita mulai saja ya Hitungan ketiga Mulai ya Satu Dua Tiga Jadi pemenangnya adalah Saudara Bayu Dan saudari Devi Karena bisa melepaskan Terlebih dahulu Permainan yang kali ini Nama permainannya Yaitu Samson dan Dalilah Gimana permainannya? Yaitu Saya jelaskan seperti ini Jadi Ada namanya Samson Ada namanya Dalilah Dan satu lagi Harimau Nah Si Samson ini Kalahnya sama si Dalilah Nah Dalilah kalahnya sama Harimau Harimau kalahnya sama Samson Nanti Tim dua orang ini Yaitu si Anissa sama Genta Satu tim Dan juga Devi sama Bayu satu tim Yaitu mereka Pertama berunding dulu Berunding dulu Untuk Mengeluarkan Apa Yang akan mereka keluarkan Yaitu Samson Darilah Atau Harimau Tadi Dimana cara mengeluarkannya Nanti itu Menggunakan simbol Yang nanti akan kita kesepakati Jadi kita sepakati aja Kalau misalnya Samson Betul simbolnya Seperti ini Kalau Darilah Seperti ini Dan juga Harimau Seperti ini Jadi Sepakat ya Sepakat Pak Jadi nanti Ketika kalian berunding Terus kalian Sepakati Jadi nanti kalian harus sama Satu tim itu Misal Samson Dan Samson Begitu Kalian mengeluarkan Samson Nanti kita lihat Lawannya apa Mengeluarkan apa Nanti sistem mengeluarkannya Biar enak Gini aja Kita menyanyikan lagu Balan Kada 5 Itu aja Juh Jadi Kita gak usah sampai selesai Jadi ketika Klirik Meletus balan hijau Jor Jor Keluarkan simbol kalian Jor Keluarkan simbol kalian Jadi sekali lagi Ketika lagunya Sudah Meletus balan hijau Jor Keluarkan simbol kalian Jadi sudah paham Silahkan Silahkan Kan ini Kelompok Boleh gerakan Masih-masih Atau sama Sama Kalian Sama Satu kelompok Ya Kompak Sampas Atau Semua Jadi yang Berajunya Bukan begini Jadi Antar Kelompok Nanti Sisi-nya Kita Akur 2 set Jadi Ketika Kelompok ini Satu-satu Menang Satu-pasol Terus Yang yang kedua Menang lagi Dua-pasol Yaitu Langsung Menang Kelompok ini Jadi kalau Misalnya Satu-sama Kita akan Adakan Game Ketiga Jadi Seperti itu Jadi langsung aja Kita mulai Langsung Merebukan Langsung terbuka Kalian Jangan sampai Kelompok lain Dengar ya Terima kasih Bandung ada Lima jadi satu pasang untuk kelompoknya Sayu dan dipikirkan yang matang-matang kau sudah 1-0 jadi kalau ini 2-0 maka kemenangnya adalah ayo sudah kita melahir ronda kedua ya Enggak, enggak, enggak Nah kita pelajaran Kita tahu dia nanti Ini tahu kan Bagaimana Bagaimana lima Jauh kelawakannya Kekunin telaku Merah muda dan biru Mertes balami jauh Jadi game kedua sama Langsung kita Satu game lagi Sampai dapat menangnya Sampai dapat Sampai dapat menangnya Sampai dapat menangnya Jauh kelima Sampai dapat menangnya Sendirah Sampai dapat menangnya Baik untuk yang selanjutnya ini nama permainannya yaitu Sea Orphid Permainannya yaitu disini dua kelompok yang seperti tadi Di masing-masing satu kaki dari mereka itu ditali Jadi dua orang jadi bisa nih kaki ini sama ini ditali jadi satu Nah nanti kan bakal susah jalanan Nah jadi itu tantangannya Gimana mereka bisa kerjasama berjalan beriringan berdua Untuk mencapai satu tujuan Siap Siap pak Saya semangat Jadi sudah paham semuanya Paham Sudah silahkan mulai Untuk bentar silahkan di posisi sini Mulai dari hitungan ketiga ya Iya pak Satu Dua Tiga Satu 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 ternyata di bawah ini berhasil berjalan berkirinya untuk mencari satu perjalanan yang sama ya untuk yang selanjutnya ini yaitu nama permainannya adalah rollover jadi gimana itu permainannya yaitu disini sudah dibagi dua kelopok kali ini kelopoknya laki sama laki perempuan sama perempuan karena dia bisa jelas jadi badan mereka ini di tali ya teman-teman di tali sama seutas tali jadi di tali di posisi di perut ini nanti di setelah mereka di tali seperti ini mereka akan berjalan ke area finish nah di area saya finish di sini itu sudah disediakan satu lagi tali jadi ketika mereka sampai finish mereka ambil tali tersebut terus kembali ke setar terus di tali lagi seperti yang sudah di tali di awal yaitu ditarik di perut kemudian mereka berjalan lagi ke finish setelah nantinya di finish itu tali dua tadi yang sudah di tarik di perut dilepas yaitu terus di rollkan di tangan siapa yang paling cepat menyelesaikan tantangan itu maka dialah tim yang akan menang jadi seperti itu aturannya udah paham langsung kita mulai aja ya satu dua tiga hai 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 hahaha baik di permainan yang selanjutnya ini adalah diberi nama menggiring bola gimana cara permainannya ya tentunya menggunakan bola tentunya ini sudah ada dua bola nah setiap satu tim akan menggunakan satu bola jadi ini kita bagi aja untuk timnya sama seperti tadi ya iya wangta bersama nisa debi bersama nah caranya ini saya jelaskan nah bola ini ditaruh di punggung pemain jadi kan terdiri dari dua orang jadi dua orang tersebut mendepit bola di punggungnya nah nanti bola tersebut yang sudah dijepit itu akan dibawa jalan ke lokasi finish nanti finishnya sampai ke tempat saya berdiri nanti setelah sampai ke tempat saya berdiri kemudian balik lagi ke start sini maka menyatakan menang dan apabila bulannya terjatuh maka harus kembali lagi ke start kalau dia jatuhnya sebelum finish yang pertama maka dia kembali ke start awal kalau dia sudah melewati finish lalu dia kembali tapi jatuh itu kembali ke start yang disana jadi sudah paham semuanya lama silahkan dipraktekan hai 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 sempurna jadi aku dorong aja ya di telah-nya hai 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 bersama ya siap ya jadi akar saya itu hitungan akhirnya 3 ya mulai 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 nah jadi menangnya adalah tim dari kita karena dia sampai di start duluan nah tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih kerjasama kita karena bola yang dicepit di tunggung masing-masing pemain jika kerjasamanya tidak bagus maka bola itu akan jatuh dan jika kerjasamanya bagus maka bola itu akan tetap di posisinya dan bisa diiring kemana-mana jadi seperti itu untuk yang selanjutnya ini yaitu nomor mananya luang seti ya jadi itu panjang-panjangan atribut yang ada di diri peserta namun bisnya itu kan panjang-panjangan atribut ya kayak sepatu atau yang dipakai karena kita pesertanya terbatas jadi jadinya nanti malah kurang panjang jadi propertinya kita bagikan aja jadinya itu berupa tali rahasia seperti ini jadi nanti yang bisa mencusun atau menali tali ini paling panjang jadi dia akan jadi dia akan pemenangnya atau lebih enaknya gini deh kita kasih waktu aja jadi ketika waktunya udah habis nanti bakal kita lihat siapa yang dapat menyusun tali rahasia yang sudah dibagikan terpanjang maka dia adalah pemenangnya sudah maaf pak ya maaf pak udah langsung aja kita mulai 5 6 3 1 2 3 1 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 8 8 10 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 12 13 13 14 14 15 15 16 15 15 16 16 17 19 19 17 20 18 Hai penalinan juga ya tentang biar nggak berputus iya udah mulai sudah untuk mundur ya waktunya satu lagi 30 detik lagi 20 detik lagi 30 detik lagi untuk permainan yang selanjutnya yaitu memindahkan botol memindahkan botol di sini maksudnya memindahkan botol namun menggunakan tali tali yang dipasang di badan tiap pemainnya itu seperti itu jadi kita dipinggang di pemainnya jadi nanti mereka itu memindahkan botol ini namun tidak boleh menggunakan tangan yaitu menggunakan tali yang sudah dipasangkan tersebut jadi nanti dituntut untuk kerjasamanya nih bagaimana cara mereka memindahkan botol tersebut tanpa jatuh dengan menggunakan tali nah untuk sistemnya yaitu siapa yang duluan menyapai garis finish yang ada di sana yaitu pon itu maka itulah yang jadi pemenangnya jadi semuanya sudah mahal nah jadi langsung dimulai aja ya hitungan ketiga kemudian terdiri banteng panteng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton